Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada anda Yaitu cara mengubah pada keyboard menjadi bahasa Arab Di HP Samsung dan ini tanpa aplikasi Dan sementara ini untuk keyboardnya masih standar Yaitu Indonesia seperti ini Dan kita akan coba mengubah menjadi bahasa Arab Dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan Karena di fitur Samsung sudah ada untuk mengubah pada bahasa keyboard Ada pun caranya bisa anda dapatkan di video ini Namun seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video Yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang anda punya Langsung saja ke tutorialnya Langkah yang pertama disini kita buka pada pengaturan Di ponsel kita Sampai Samsung ya Kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah Lalu silahkan cari tulisan manajemen umum Jika telah menemukan langsung saja kita klik untuk manajemen umum Lalu berikutnya pilih bahasa dan input Kemudian disini kita bisa pilih saja keyboard pada layar Kemudian disini kalian klik saja keyboard Samsung Lalu pilih saja bahasa dan tipe Kemudian pilih kelola bahasa dan input Kemudian disini ada beberapa bahasa yang sudah saya download Nah untuk menggunakan bahasa Arab Bagi anda yang belum mendownloadnya silahkan anda cari untuk bahasa Arab Kemudian nanti kalian klik saja ikon download yang ada di sebelah kanan ini ya Oke setelah kalian download anda bisa langsung segera menerapkan menjadi bahasa keyboard di HP Samsung anda Dan sebelumnya kalian non aktifkan saja terlebih dahulu pada bahasa Indonesia Kemudian silahkan pilih bahasa Arabnya Dan silahkan kalian pilih bahasa Arab yang kalian inginkan Mau menggunakan harokat ataupun tidak Kalau misalkan sudah kalian aktifkan Disini kita bisa coba mengetik sesuatu Apakah disini sudah berubah menjadi bahasa Arab Dan tampilannya pun akan seperti ini ya Jadi berubah menjadi keyboard bahasa Arab Dan apabila anda ingin mengembalikan Caranya sama kalian buka saja pengaturan Kemudian pilih manajemen umum Kemudian pilih bahasa dan input Lalu pilih keyboard pada layar Kemudian pilih keyboard Samsung Kemudian pilih bahasa dan tipe Lalu pilih aja bahasa Dan kemudian pilih kelola bahasa input Kemudian aktifkan bahasa Indonesia Dan non aktifkan bahasa Arab Dengan begitu bahasa akan kembali ke bahasa semula Yaitu Indonesia Oke seperti itulah tadi cara mengubah bahasa keyboard Di HP Samsung dengan bahasa Arab Semoga bermanfaat sekian dan terima kasih